Jumlah tersangko kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus bertambah. Hingga jumlah polisi di daerah Jambi telah menetapkan 9 orang tersangko kasus karhutlah. Kali kerebenarkan Kapolda Jambi, Irjen Polisi Mukilis AS, menurut Kapolda itu merupakan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dirinya menegaskan 9 tersangko tersebut, ini sedang menjalani proses penyidikan. Itu dari mana aja Pak? Tanjap Tim, Tanjap Barat, Batanghari, dan Tebuk Pasar 9. Nanti detailnya sama di Krimsus disana. Di Krimsus saja Pak. Untuk penahanannya sudah berapa lama Pak? Sudah ada yang 4 hari, ada yang 2 hari. Dari 9 tersangko tersebut, seorang tersangko di Antronyo ditetapkan oleh Pol Dajambi, kemudian Polres Batanghari dan Polres Tanjung Jambung Barat, masing-masing menetapkan 2 tersangko. Sama juga dengan Polres Tanjung Jambung Timur dan Polres Tabo, masing-masing menetapkan 2 tersangko. Selain penetapan tersangko, polisi juga menahan orangko.